Hai teman-teman, welcome back to Dunia Budi. Kali ini kita mau main game Sakura School ya. Kakak, hari ini kita mau kemana nih, Kak? Eee, kemana ya, Mio? Gimana kalau kita ke taman saja deh? Hah, ke taman? Iya, nanti kita di sana ketemuan sama Baby Selin dan juga Opinipin. Oh, yaudah deh, Kak. Ayo-ayo, kita ke taman saja. Kak Yuta, itu seperti rambutnya Baby Selin. Oh, iya, mirip juga sama Baby Selin. Ngapain ya Baby Selin di pinggir jalan? Kenapa nggak di taman saja? Iya, aneh sekali. Eee, Baby Selin, kenapa kita nggak ke taman saja ketemunya? Oh, soalnya Baby Selin mau pergi ke bazal yang ada di dekat amusement, Pak. Oh, begitu ya, sudah. Kita ajak Opinipin sekalian saja, biar nanti lebih ramai kesananya. Oh, ayo, sekadang aja ke Kak Yuta. Kita kesana saja sebentar. Terus kita balik ke taman ya, Kak Yuta. Iya, iya, kita bentar aja ya, jangan lama-lama. Siap ke Kak Yuta. Baby Selin, memangnya kamu nanti mau beli apa di bazal? Oh, Baby Selin belum tahu sih Kak Yuta mau beli apa ya? Oh, kita lihat-lihat dulu saja deh. Wah, kira-kira bazalnya ramai nggak ya? Ayo, kita lihat dulu Kak Yuta. Iya, iya, kita lihat dulu. Wah, itu ada bunga-bunganya. Sepertinya itu hiasan bazarnya ya. Iya, Kak. Wah, dari sini saja sudah kelihatan ya bagus sekali. Wah, ramai juga tuh bazarnya. Kita bisa beli jajan yang banyak. Hah, memangnya Kak Yuta punya uang. Kan nanti bisa kamu yang beli, Mio. Enak saja. Wah, meriah sekali ya, Kak Yuta. Iya, Mio, meriah sekali. Aduh, kalau begini nanti aku bisa kalap nih jajan-jajan. Oh, banyak sekali ya Kak Yuta. Ramai sekali. Iya, ramai sekali bazarnya. Oh, Bibi Shilin pengen lihat topeng itu yang ada di dekat pintu masuk. Oh, ya sudah, ya sudah. Kita lihat dulu saja ya topengnya ya. Iya, iya, kita lihat topeng-topeng dulu saja. Sepertinya juga menarik deh. Oh, memangnya kamu mau beli topengnya, Bibi Shilin? Belum tahu sih, Kakak Yuta. Yang penting kita lihat dulu saja. Waduh, makanannya banyak sekali. Wah, yang jualan makanan banyak banget ya, Kak Yuta. Ya iyalah, namanya saja bazar. Ya juga sih. Wah, sepertinya kalau kita ajak ke binat Ipin, pasti seru banget. Kira-kira mereka kemana ya? Wah, ada takjil, ada nasi uduk, nasi campur, ada ketupak. Oh, rasanya pengen cepat-cepat lebaran. Oh, Bibi Shilin, mau lihat topeng-topeng dulu saja deh. Oh, bagus sekali. Halo, nak. Kamu mau beli topengnya? Mau lihat-lihat dulu? Oh, paman-paman. Bibi Shilin pengen beli yang warna merah. Oh, warna merah. Ya, ya, ya. Yang ini ya. Tapi jangan untuk nakut-nakutin orang ya. Oh, iya. Siap, pokoknya Bibi Shilin gak akan nakut-nakutin orang pakai topengnya. Ya sudah, kalau begitu, kamu mau yang warna merah kan? Ini ya, aku bungkuskan. Oh, langsung dipakai saja deh. Wah, bagus kan? Aduh, jangan untuk menakut-nakuti orang ya, nak, ya. Oh, iya, ya. Siap. Tadi kan Bibi Shilin cuma mencoba. Kakak Uta sama Kakak Mio di mana ya? Oh, kenapa Kakak Uta dan Kakak Mio hilang? Oh, Bibi Shilin kan susah carinya. Aduh, ya sudah deh Bibi Shilin pergi saja. Kak Yuta, Kak Yuta, kita beli apa ya? Kita beli ini saja deh, nasi uduk dan nasi campur ya, Mio. Nanti nasi uduk dan nasi campurnya untuk Upin Dipin. Oh, ya sudah, gak apa-apa Kak. Kasian juga sih Upin Dipin. Sudah nunggu kita. Oh, Bibi Shilin tadi mana ya, Mio? Iya juga ya. Sepertinya tadi Bibi Shilin mau lihat topeng-topeng yang ada di paman tadi. Oh, begitu ya. Oh, iya, Dink. Tadi dia bilang ya. Kita coba tanya dulu saja deh sama pamannya. Paman, paman. Paman, lihat gak temanku namanya Bibi Shilin? Oh, iya, iya. Tadi sudah pergi. Oh, iya. Tolong dikasih tahu ya. Tadi topengnya jangan untuk menakut-nakutin orang. Kenapa, paman? Soalnya topeng itu terkutuk Koko Karlas. Kalau dia sudah menakut-nakutin banyak orang, dia akan menjadi Koko Karlas. Waduh, iya, iya. Baiklah, paman. Aduh, Kak. Gimana ya, Bibi Shilin? Nanti kalau dia sudah menakutin banyak orang, gimana? Oh, Bibi Shilin mau menakut-nakutin ah. Oh, itu ada Kak Kazui pasti dia takut. Wah, mana sih bisnya kok gak dateng-dateng ya? Eh, Kak Kazui pasti kaget. Satu, dua. Kamu, Kak Kazui siapa? Eh, Kak Kazui pingsan? Aduh, bagaimana ini? Eh, gak apa-apa dia? Lagi-lagi-lagi? Mau lagi? Eh, aku adalah hantu. Aku monster. Aku monster. Hah, kamu ini siapa? Aduh, pingsan lagi. Bagaimana ini? Oh, tidak apa-apa deh. Ada Kakak Honoka. Kak Honoka. Honoka. Ah, kamu. Kamu seperti Bibi Shilin. Tapi wajahmu tidak seperti Bibi Shilin. Oh, Kak Honoka pingsan juga. Oh, lagi-lagi-lagi. Sepertinya tadi ada Kakak Ayumi. Lagi-lagi-lagi. Eh, itu dia. Oh, Bibi Shilin mau menakut-nakutin juga. Kak Ayumi. Ayumi. Kakak Ayumi. Kak Ayumi. Oh, ada yang memanggil aku. Hah, kamu siapa? Eh, Kak Ayumi pingsan juga. Bagaimana ya ini? Oh, tidak apa-apa deh. Tapi Bibi Shilin takut nanti kalau dia malahin gimana. Bibi Shilin mau ke taman dulu saja deh. Aduh, Bibi Shilin ada nggak ya di taman? Kita lihat dulu saja deh. Sepertinya nggak ada sih. Biasanya kalau ada kan kelihatan dari luar. Oh, itu hanya ada Upin-Ipin saja. Aduh, bagaimana nih? Oh, Upin-Ipin. Upin-Ipin. Eh, ada Yuta. Dan juga ada Mio. Yuta, Mio. Aduh, lama sekali sekali. Bibi Shilin di mana? Oh, Bibi Shilin belum sampai. Wah, padahal aku kira Bibi Shilin duluan yang sampai sini. Memangnya kalian dari mana? Kami dari Bazar tadi. Wah, kalian tega nggak ajak-ajak kami. Hei, tadi sebenarnya kita mau sebentar saja. Tapi malah berpisah sama Bibi Shilin. Jadi kita cari-cari dulu tuh Bibi Shilin. Oh, kenapa sih kalian nggak jadi ajak kita? Kita kan pengen juga main ke pasar. Maaf ya Upin-Ipin, besok lagi deh. Memangnya kalian nggak lihat Bibi Shilin sampai sini? Ah, belum tuh? Nggak ada? Eh, ada orang di taman? Tidak ya? Wah, itu dia. Semuanya sudah berkumpul di sini. Oh, Bibi Shilin mau ngegetin dari belakang aja deh. Pasti seluruh nih. Semuanya pasti takut. Oh, itu dia tuh. Oh, satu, dua. Ya, semuanya. Halo semuanya. Ah, Bibi Shilin. Ah, Bibi Shilin. Ada-ada. Menyeramkan sekali macamu. Aduh, Bibi Shilin. Kamu ini kenapa menakut nanggotiku? Oh, semuanya bingsan juga. Aduh, bagaimana ini? Oh, gimana ini ya? Eh, sepertinya sebentar lagi mereka semua bangun kok. Pasti nggak lama. Wah, mana tadi Bibi Shilin? Aduh, Bibi Shilin usil sekali sih. Eh, Bibi Shilin, kamu nggak boleh kayak gitu. Bikin jantungan aja nanti. Oh, maaf ya kakak Utok. Tadi waktu kamu kesini, kamu nggak nakut-nakutin orang, kan? Oh, tadi sepanjang jalan, Bibi Shilin nakutin banyak orang kakak Utok. Aduh, bagaimana nih? Teman-teman, teman-teman. Ayo bangun, teman-teman. Eh, iya, iya. Aduh, menyeramkan sekali sih Bibi Shilin. Bibi Shilin, kamu tahu nggak? Kalau topeng yang kamu pakai itu adalah topeng terkutuk, Koko Karnas. Tadi aku dikasih tahu sama paman si penjual topeng. Memangnya iya. Aduh, bagaimana kak Yata kalau nanti Bibi Shilin jadi Koko Karnas? Gimana kakak Utok? Bibi Shilin takut kakak Utok. Soal siapa? Kamu menakut-nakuti banyak orang. Padahal kamu udah dikasih tahu kan kalau kamu nggak boleh nakut-nakutin banyak orang. Oh, maaf kakak Utok, Bibi Shilin kan bercanda. Tangan Bibi Shilin. Hilang kakak Utok, bagaimana ini? Bibi Shilin, tolong Bibi Shilin. Waduh, Bibi Shilin, kamu jadi Koko Karnas beneran. Tidak, bagaimana ini Utok? Kak, kasihan sekali Bibi Shilin, kak. Sekarang dia beneran jadi Koko Karnas. Aduh, bagaimana cara menolongnya, kak? Aduh, bagaimana ini Utok? Aduh, teman-teman, bagaimana ini teman-teman? Mio, Mio, ini gimana Mio? Mio nggak tahu, kak. Opinipin, kamu tahu nggak caranya nyelamat di Bibi Shilin? Kita orang juga tak tahu lah. Aku harus cari bantuan nih. Tapi cari kemana ya? Aku mau lapar Kak Taiga dulu saja deh. Aku keantar polisi dulu ya, teman-teman. Iya, Kak Yuta, hati-hati ya. Aduh, tapi kalau Kak Taiga, nanti dia malah takut sama Koko Karnas. Aku coba dulu saja deh. Ya, hanya ada Kak Taiga saja. Ya udah deh, nggak apa-apa. Kak Taiga, Kak Taiga. Eh, ada Yuta. Ada apa lagi, Yuta? Itu Kak Taiga, ada darurat. Darurat apa? Itu, Bibi Shilin. Bibi Shilin berubah menjadi Koko Karnas. Hah? Bagaimana bisa? Ya sudah, ya sudah. Ayo yuk, kita ke sana sekarang. Iya, iya, kak. Wah, semoga saja Bibi Shilin masih bisa diselamatkan ya, Yuta. Soalnya susah nih, nyelamatinnya. Aduh, gimana ya, kak? Kasian tapi sama Bibi Shilin. Waduh, sepertinya Upin Ipin. Kenapa pingsan lagi sih Upin Ipin? Kak, kayak Yuta sudah datang. Biyo-biyo. Itu kenapa, Upin Ipin? Sepertinya mereka ketakutan, kak. Aduh, kenapa bisa seperti ini si Bibi Shilin? Oh, tadi Bibi Shilin beli topeng terkutuk Koko Karnas, kak. Aduh, gimana ya, Yuta? Aku juga takut nih kalau aku nyakitin Bibi Shilin. Mendingan aku kabur saja, deh. Aku nggak bisa nolong nih, Yuta. Udah ya, cari bantuan lainnya saja. Aduh, jangan dong, kak. Bantu dong. Aduh, aku nggak tahu cara bantunya. Aduh, kak Taiga payah sekali. Aku mau kabur saja, dadah, Yuta. Aduh, gimana sih, kak Taiga? Aduh, kak, gimana ya, kak Taiga? Oh, ya sudah deh, sepertinya aku bisa menyelamatkan Bibi Shilin sendiri. Tapi gimana caranya ya? Iya, kak, gimana caranya? Kakak Uta, tolong Bibi Shilin. Kakak Uta, Bibi Shilin. Nggak mau jadi Koko Karnas. Aduh, salah siapa kamu jadi seperti itu? Aku juga bingung nih. Ya sudah deh, aku makan dulu rice ball dan aku akan mencoba menyelamatkanmu. Nah, sekarang badanku udah besar sekali nih. Tapi hati-hati ya, kakak Uta. Iya, iya, hati-hati kok. Aku akan menyelamatkanmu, Bibi Shilin. Eh, aku akan menghilangkan si Koko Karnas ini dari kamu. Eh, semangat, kakak Uta. Aduh, benar-benar Bibi Shilin jadi sakit-sakit, kakak Uta. Aduh, salah siapa udah deh, kamu diem aja. Yang penting aku bisa menyelamatkanmu. Iya, kakak Uta. Siap, kakak Uta. Nah, sepertinya udah mau habis sih. Aduh, banyak sekali sih ini badan-badannya Koko Karnas. Wah, sekarang tinggal kepalanya saja nih si Bibi Shilin. Aduh, Bibi Shilin. Nah, Koko Karnas sudah hilang nih, Bibi Shilin. Sekarang kita bisa kembali. Eh, segala, Bibi Shilin udah normal ya, kakak Uta. Iya, sudah kembali normal. Nah, sekarang kamu jangan menakut-nakuti banyak orang lagi ya. Aduh, salah siapa kamu menakut-nakuti banyak orang. Maaf, kakak Uta. Bibi Shilin kan cuma usul saja. Wah, Bibi Shilin, kamu ini ada-ada saja. Ya, sudah deh kalau begitu. Kita akhiri video kali ini ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Dadah.